Rahasia mo kau kau cujilit 5. Tingling menutup kepala, sahutnya, ya, aku Yap Kei tertawa besar, saking ngeriang dia berjingkrak maju serta memeluknya, serunya, kau tidak marah lagi kepadaku, aku tidak marah lagi kepadamu, sahut Tingling. Dia balas memeluk Yap Kei, namun jarinya langsung menutup dioksim hiat di belakang batok kepala Yap Kei. Yap Kei menjerit kaget sambil lepas tangan mendorongnya, dengan pandangan terbelalak dia pandang Tingling. Terdengar Tingling berkata, tidak pantas lantaran perempuan jahat itu kau meninggalkan aku, Yap Kei menghela nafas. Pelan-pelan dia roboh terkapar di atas tanah. Orang yang dianggap paling sudah dilayani oleh kaum persilatan sekarang roboh tak berkutik. Sekonyong-konyong persoalan berakhir begitu saja. N. Y. O. Tian menjubelek di samping, agaknya dia pun kaget, seakan-akan tidak menduga bila urusan bisa berjalan lancar dan berakhir dengan begini mudah. Sebetulnya semua orang tidak perlu bersetegang leher lantaran urusan ini. Kepala Tingling tertunduk mengawasi Yap Kei yang roboh di tanah, mukanya menunjuk perasaan hambar dan mendeluh. Pada saat itulah dari dalam rumah menerjang keluar seorang gadis yang cantik luar biasa, kedua tangannya menggendong boneka tanah liat. Melihat Yap Kei rebah di tanah, sepasang matanya yang jeli indah seketika memancar marah, kaget dan heran, mendadak dia berteriak, kalian sudah membunuhnya, dia orang baik, kenapa kalian membunuhnya tak tahan. N. Y. O. Tian bertanya, kau inikah siang kuan siang, siang kuan siang, siang kuan siang, siang manggut-manggut, sahutnya, kau membunuhnya, tentu kau orang jahat tingling mendadak berteriak, kaulah perempuan jahat sembari berteriak mendadak dia menerjang maju dengan kapal, seakan-akan hendak mencekik leharnya. Tau-tau tangannya dipegang orang, ternyata tikoh telah menangkap dan menyeletnya ke samping, tugasmu sudah selesai, tentu kau sudah letih, kenapa tidak tidur saja sorot metel, tingling mendolong, kaku pula, pelan-pelan dia manggut, katanya, aku sudah letih, aku hendak tidur saja, betul juga, segera dia merebahkan diri di atas tanah bersalju, seolah-olah dia rebah diri di atas ranjang yang empuk. Dengan kaget siang kuan siausian mengawasinya serta berteriak, aku bukan perempuan jahat, aku adalah anak manja, kau inilah perempuan jahat, maka kau sekarang harus mati, tikoh berkata lembut, benar, memang dia perempuan jahat, yapke pun laki-laki jahat, tidak. Yap, kayak orang baik, bantah siang kuan siausian. Dia bukan orang baik, dia selalu melarang kau meneteki popo, benar tidak siang kuan siausian berpikir sebentar, katanya, ya, dia selalu melarang aku meneteki popo, tikoh menatap matanya, katanya, sekarang popo tentu amat lapar, benar. Popo memang kelaparan. Popo jangan menangis, nih, mama beri tetek kepadamu, benar-benar dia membuka baju di depan dadanya, maka menongolah bukit tandus nan halus putih laksana salju dengan hiasan putih merah di pucuknya. Napas N.I.O. Tian menjadi sesak, jantungnya berdepak tiga kali lebih cepat. Tikoh menghela napas, katanya dengan sorot metu senang, agaknya tidak mirip anak-anak berusia tujuh tahun lagi, simkoh tertawa dingin, ajaknya, tergantung ke mana arah pandanganmu tertuju, tikoh cekikikan geli. Coba kau lihat sepasang bukit dadanya yang montok, aku tidak percaya gadis sebesar ini belum pernah disentuh laki-laki, bibirnya tergigit kencang, sorot matanya cemburu. Gadis manapun bila melihat sepasang payudara siangkuan siausian, siapa yang takkan merasa iri. Pelan-pelan tikoh mendekati siangkuan siausian, katanya sambil memeluk pundaknya, popomu bagus benar terunjuk senyum mekar jenaka pada raut muka siangkuan siausian, katanya, memangnya popo adalah anak baik, bolehkah aku coba menggendongnya sebentar tanya tikoh. Sekilas siangkuan siausian ragu-ragu, katanya kemudian, tapi kau harus hati-hati, jangan memeluknya kencang-kencang, popo amat takut sakit aku tahu. Sahut tikoh tertawa, aku pun punya seorang popo, sesaat siangkuan siausian bimbang, akhirnya dia serahkan bonekanya. Begitu menerima boneka itu, tikoh segera melangkah pergi. Keruan siangkuan siausian berteriak-teriak, kenapa kau bawa popo ku pergi? Kau, kau, perempuan jahat, begitulah kedua orang ini jadi saling kejar. N.I.O. Tian tetap menjubelek, seperti kaget keheranan, namun seperti simpati juga. Mendelik Matusimkoh, katanya dingin, nona besar yang meneteki sudah pergi, apalagi yang kau lamunkan di sini. N.I.O. Tian tertawa dipaksa, katanya, aku, aku hanya merasa urusan ini berakhir dengan gampang sekali, peduli urusan rumit apapun, jikalau sebelumnya sudah direncanakan lebih dulu, waktu kau turun tangan, tentu jauh lebih gampang. Ya, rencana ini memang rapi dan baik sekali. Puji N.I.O. Tian tiba-tiba Simkoh berseri sambil mengawasinya, katanya, sebetulnya payudaraku jauh lebih edah dari dia punya, kau percaya tidak N.I.O. Tian seketika menggeleng, katanya tergagap dengan muka merah, aku, aku, Simkoh mengerling genit, katanya tertawa. Kelak akan ku beri kesempatan kepadamu untuk melihatnya sepuas-puasnya, waktu itu kau pasti percaya, jantung N.I.O. Tian berdebur kencang seperti gelombang lautan. Sekarang kau bawa pulang orang siap ini, bagaimana dengan Nona, Nona Ting ini tidak akan ikut aku pulang, ujar Simkoh. Lalu dengan keras dia tendang pantat Tingling, katanya tertawa sambil berpaling kepada N.I.O. Tian, asal kau mau menjadi anak jinak, Mama Kelak akan memberi air tetek kepadamu. T.I.O. Tian langsung berlari ke dalam ruang pemujaan. Siangkuan Siaw Sian pun mengejar masuk, serunya merengek, serahkan Popo kepadaku, lekas kembali duduklah dengan tenang. Kalau tidak, Popo, tidak, ku kembalikan. Terpaksa Siangkuan Siaw Sian duduk di atas sebuah kasur bundar. Ada beberapa patah kata ingin aku tanya kepadamu, kau pun harus menjawab dengan baik. Siangkuan Siaw Sian manggut-manggut. Siapa namamu Siangkuan Siaw Sian? Siapa bapakmu? Bapak adalah malaikat. Selamanya belum pernah aku melihatnya, lalu ibumu ibu sedang tidur, tidur di mana di dalam kotak kayu panjang dan besar, sudah lama dia tidur di sana, terunjuk kedukaan pada muka Siangkuan Siaw Sian, katanya pula, katanya lekas sekali tidak akan bangun, tapi sampai sekarang dia belum bangun juga, setelah ibumu tidur lalu kau ikut siapa aku lantas ikut paman yang bisa terbang, ibu suruh aku panggil dia HWI Syok Syok, lalu bagaimana belakangan HWI Syok Syok mencari apkei, suruh aku ikut dia, terpancar rasa puas pada sorot metle, tikoh, katanya, HWI Syok Syok itu tentu amat baik kepadamu, bukan dia amat senang dan sayang kepadaku, baik sekali kepadaku, bukankah dia memberi banyak mainan kepadamu, dia membelikan sepatu dan pakaian baru, lalu membelikan mainan dan barang lain yang baik, bukankah masih ada seorang paman bertangan satu, apakah dia juga memberi banyak mainan kepadamu, paman bertangan satu, Siangkuan Siaw Sian mengerut kening, masakah kau tidak mengenalnya lagi? Dai selalu mengenakan pakaian kuning, tampangnya amat kelarang Siangkuan Siaw Sian tiba-tiba tepuk tangan seraya berjingkrak, serunya, ya, teringat aku sekarang, pada suatu hari di ahal 1314 silangji, kalau kau tidak memberitahu kepadaku, biar popoku banting mati saja, berubah muka Siangkuan Siaw Sian, teriaknya keras, tidak boleh kau banting mati popoku, dia adalah anak baik, aku tahu popo memang anak bagus dan sayang, tapi asalku banting ke lantai, selanjutnya kau tidak akan menemukan dia lagi, tiada orang yang temani kau main-main, Siangkuan Siaw Sian hampir menangis, katanya merengek, jangan, aku mohon kepadamu, tiada gunanya kau minta kepadaku, kecuali kau mau memberitahu nama tempat itu kepadaku, asal aku memberitahu, popo lantas kau kembalikan, malah kau akan kubelikan banyak mainan dan pakaian baru, kue-kue enak yang paling kau sukai, baiklah, ku beritahu kepadamu. Tempat itu berada di, belum lagi Siangkuan Siaw Sian sempat menyebutkan tempat itu, mendadak tikoh menukas, nanti dulu, tunggu sebentar, kenapa karena tempat itu kau hanya boleh memberitahu kepadaku saja, sekali-kali tak boleh didengar orang lain, terdengar seorang batuk-batuk kecil di luar pintu, tampak N.Y.O. Tian melangkah masuk sambil mengempit tiap ke. Simkoh beriring melangkah masuk, di belakangnya adalah tingling. Tikoh menarik muka, bentaknya beringas, siapa suruh kau membawa mereka kembali tidak dibawa pulang, memangnya mau dia pakan, memangnya kau tidak bisa bunuh mereka, keduanya dibunuh siapa yang masih ingin kau tinggalkan sekarang juga dibunuh bagaimana baik, sekarang juga bunuh Yap Keh meringkuk di tanah, kelihatannya seperti orang mati, tingling memang masih hidup, namun pandangan matanya menggelong kaku, orang bilang hendak membunuh dia, dia seperti tidak mendengar Simkoh menghela nafas, katanya, laki-laki sebagus ini, sungguh aku tidak tega membunuhnya, N.Y.O. Tian menyahut dingin, aku tega Simkoh meliriknya, katanya, tertawa, genit, kau cemburu? Buat apa aku cemburu dengan orang mati baik? Nah, golok ini ku berikan kepadamu, kelontang, sebelah golok jatuh di lantai, N.Y.O. Tian membungkuk mengambilnya, dipandangnya tingling lekat-lekat, katanya tertawa dingin, kau pernah membunuhku sekali, sekarang aku pun akan membunuhmu sekali, hutang-priutang ini, terhitung lunas, tak perlu kau menebusnya di lain penitisan, tingling mengawasi golok di tangannya, sedikitpun dia tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Terpancar nafsu membunuh pada sorot M.Y.O. Tian, kontan dia ayun goloknya membacok. Tunggu dulu sekonyong-konyong seseorang berseru mencegah. Lekas N.Y.O. Tian tarik tangannya, dengan mengerut kening dia berpaling, ternyata yang menyerukan dia berhenti adalah W.Tian Bing. Entah kapan W.Tian Bing sudah siuman, pelan-pelan dia merangkak bangun dan duduk di pembaringan. Kenapakah suruh dia menunggu tanya T.Koh mengerut alis, apakah kau pasti hendak membunuh kedua orang ini, kata W.Tian Bing? Ya, harus dibunuh. Di sini juga membunuhnya, di tempat ini juga, di dalam ruang pemujaan yang ini, boleh membunuh orang yang kita punya. Memangnya dewa pembunuh, W.Tian Bing menghela nafas, katanya, aku tahu kau tidak akan membiarkan N.Y.O. Tian hidup, tapi orang syuting ini kau ingin mempertahankan jiwanya. Tak ubahnya dia seorang yang cacat. Buat apa pula kau harus merenggut jiwanya? Apakah W.Tia menjadi laki-laki wulas asih yang kenal kasihan jengek N.Y.O. Tian? Kau ingin mengajaknya pulang dijadikan putra pungutmu? Kau ini siap padam prat W.Tia, berani kurang ajar di hadapanku? Aku hanya memperingatkan kau, sahut N.Y.O. Tian, supaya kau tidak kecewa, kecewa. Kenapa harus kecewa? Nona ini jelas takkan bisa melahirkan anak. Kau kira aku tidak tahu siapa dia kalau tahu kenapa kau mempertahankan jiwanya setelah usiamu mencapai umurku sekarang? Kau akan tahu, orang yang tak usah dibunuh, lebih baik jangan kau bunuh. Setelah menghela nafas, dia meneruskan, di waktu muda banyak membunuh orang. Setelah usia lanjut kau akan menyesal seumur hidup. N.Y.O. Tian menyeringai dingin. Katanya, sejak kapan hati wipetnya berubah begini lemah barusan, barusan seseorang setelah tahu dirinya punya keturunan, hatinya pasti berubah banyak. Tikoh tiba-tiba tertawa sinis, jengitnya, kau sudah punya anak. Kau kira aku benar-benar adalah anakmu? Masa kau bukan anakku? Iti anding menegas dengan matlah, terbelalak. Selama hidup L.Y.O. Tian menyoku, entah berapa banyak laki-laki yang pernah dipermainkan, sayang dia justru tidak pernah melahirkan anak, dan kau siapa bukan anaknya, juga bukan kadangnya. Kau, siapa kau sebetulnya iblis langit tak berbentuk, kesaktian tiada taranya, naik ke langit masuk ke bumi, hanya akulah yang berkuasa, seketika berubahmu kau itian ding, serunya, kau anakmu kau supaya wipetnya tahu. Demikian timbrung simkoh, dia salah satu senkong cu di bawah su tai tian ong dari mokau, pucat tias muka wipetian ding, mulutnya gemetar tak kuasa bicara lagi. Kata ti koh, Lam Heng Yiu cu adalah murid pengkhianat mokau, dia beranggapan dirinya bisa menandingi kau cu kita, maka sengaja aku masuk ke dalam perguruannya, ku pelajari ilmu-ilmu iblisnya, setelah tamat, baru ku bunuh dia dengan ilmu yang ku pelajari dari dirinya, simkoh menyeletuk, itulah yang dinamakan, hutang darah bayar darah dari mokau kita, sin leong musyang tai hoat, pucat pasi muka wipetian ding, mulutnya mengigau, ternyata kau bukan putriku, ternyata, berulang kali diamengguman, akhirnya menjubelek seperti orang pikun. Kejadian ini sungguh merupakan pukulan batin yang dasyat, sungguh lebih parah dari tusukan golok di ulu hatinya. Simkoh berkata pula, tadi sengaja kami menolongmu, karena kematianmu pada waktu itu tiada manfaatnya bagi kami, tapi sekarang hontin sudah tahu bahwa aku adalah putrimu, jika lauseng ayah mati secara mengenaskan, maka harta kekayaannya sewajarnya diwariskan kepada putrinya, demikian kata tikoh kembali simkoh meneruskan, tapi setelah kita berhasil mengeduk kekayaanmu dan siangkuan kimhong, segala persiapan kita sudah sempurna, tinggal tunggu waktu untuk bergerak, mitian bing masih mengigau, sekonyong-konyong dia menjerit keras serta muntah darah, lalu badannya tersungkur roboh. Melirik pun tikoh tidak mengawasinya, katanya dingin, N.I.O. Tian, apalagi yang kau tunggu N.I.O. Tian sudah pucat ketakutan, sejak dulu dia sudah mendengar kekejaman mokau, sekarang dia mengalami dan menyaksikan sendiri. Golok iblis yang kemilau di tangannya teracung tinggi, untuk kedua kalinya dia ayunkan goloknya. Tingling masih berdiri tanpa bergerak sedikit pun, bukan saja tidak tahu takut, dia pun tidak berusaha berkelit. Untunglah pada detik-detik yang menentukan itu, tiba-tiba di luar rumah terdengar jeritan orang yang mengerikan. Suaranya melengking keras dan ramai seperti dipekirkan oleh mirip beberapa ekor serigala kelaparan yang sekaligus digorok leharnya. Tangan N.I.O. Tian yang terangkat sampai bergetar dan tergantung di tengah udara, hampir saja golok terlepas dari cekalannya. Simkoh tiba-tiba putar badan menarik pintu. Seorang berseragam putih berdiri kaku di depan pintu, jubahnya yang putih berlepotan darah, punggungnya menggendong tikar, tangannya menjinjing tongkat pendek. Ternyata bakpa datang bukan saja tidak kaget. Simkoh malah tertawa menyambutnya, kau sudah datang, kenapa berdiri di luar pintu? Silahkan masuk duduk di dalam, berdiri ku rasa lebih baik, kau kemari memangnya hanya ingin berdiri di luar pintu. Aku kemari juga bukan lantaran siang. Puan Siaw Sian, habarnya hidup kalian di Cheng Seng San juga memerlukan perongkosan yang cukup besar, sekarang kalian kekurangan uang, kita punya asal-usul. Simkoh mengedik matis raya tersenyum genit, katanya, lalu memangnya kau kemari lantaran aku sikap bakpek tenang dingin, sedikit pun tidak terpengaruh oleh sikap genit gadis molek ini, katanya, aku datang bukan lantaran perempuan, bukan karena perempuan. Kau, suka main dengan laki-laki aku kemari lantaran Yap K, kau menyukainya aku suka membunuhnya, kau ada permusuhan dengan dia, permusuhan sedalam lautan, dia membunuh bapakmu, atau merebut ginimu bakpek, menarik muka, aku minta kalian serahkan dia supaya aku bawa pulang, memangnya kami hendak membunuhnya, kau, kau ingin turun tangan tidak jadi soal, hanya, hanya bagaimana care, bagaimana aku tahu kau hendak membunuhnya? Bukan mustahil kau hendak menolongnya malah, sebentar bakpek menepukur, katanya, aku bisa turun tangan di hadapan kalian, tikoh tiba-tiba menyeletuk, baik, berikan golok supaya dia turun tangan, N.I.O. Tian lantas lemparkan golok di tangannya, kelontang, jatuh di depan kaki bakpek, bakpek menjungkitnya dengan ujung kaki, terus disambar dengan tangan, pelan-pelan dia melangkah masuk, matanya menatap yap kei, tiba-tiba golok di tangannya menusuk, gerak tusukannya amat cepat dan mendadak, tapi tusukannya tidak kepada yap kei, sebaliknya golok berkelebat menusuk tikoh, agaknya tikoh tidak menduga care licik dan keji ini, sehingga tidak sempat berkelit lagi, tahu-tahu golok di tangan bakpek sudah menusuk ulu hatinya, akan tetap pirona muka tikoh sedikit pun tidak berubah, yang berubah malah muka bakpek, dalam detik-detik yang menentukan itu tiba-tiba terasa olehnya ujung golok di tangannya ini ternyata bergerah hidup, begitu ujung golok mengenai sasaran, tahu-tahu menyurut ambelas dan mundur masuk ke gagang malah, kejadian berlangsung cepat, tahu-tahu terdengar belum, suatu ledakan yang cukup keras, tiga bintik sinar terang melesat keluar dari ujung belakang gagang golok yang terpegang di tangannya, semua mengenai dada bakpek dengan telat, seketika badannya bergetar, biji matanya melotot, raut mukanya yang semula kaku dingin berubah ngeri ketakutan dan tidak percaya akan kenyataan yang dihadapinya, dingin tikoh mengawasinya, katanya, itulah golok iblis, golok iblis takkan membunuh majikannya, kiranya waktu golok terlempar di lantai, di tengah suara kelontangan tadi sekaligus telah merubah alat pegas yang terpasang di dalam gagangnya, muka bakpek dari pucat menjadi merah pada, tiba-tiba kembali menjadi putih laksana kapur, katanya mendesis raya kertak gigi, tidak jadi soal kau membunuhku, majikanku takkan melepasmu, bertaut alis tikoh, tanyanya, kau masih punya majikan? siapa majikanmu tenggorokan bakpek, mengeluarkan suara krok, krok, seperti hendak bicara, tapi tak kuasa mengeluarkan omongan, mendadak dia menggerung bagai harimau gila menubruk ke arah tikoh, tikoh tetap tidak bergembing di tempatnya, seakan-akan jari-jari bakpek sudah hampir mencekik lehernya, tapi badannya malah tersungkur roboh tak berkutik lagi tikoh menghela nafas, katanya, agaknya orang-orang di sini sudah mampus seluruhnya, tinggal Yap Ki dan Ting Hun Pin dua orang saja, kata Simkoh, kenapa kita tidak membunuh mereka secara berpasang saja N.I.O. Tian mengusulkan, jikalau kau turun tangan tanpa ayal-ayalan, bukankah sekarang mereka tidak tersiksa lagi, Simkoh mencemoohnya, tiba-tiba N.I.O. Tian mengeluarkan sebatang golok dari lengan bajunya, katanya, kali ini biarku bunuh dia lebih dulu, tunggu sebentar, tiba-tiba seseorang membentak, tapi yang bersuara kali ini adalah tikoh, kenapa harus tunggu lagi tanya N.I.O. Tian tidak mengerti, mbak pek datang karena dia, malah berani mengorbankan jiwa sendiri untuk membawanya pulang, Simkoh menyeletuk, jikalau benar dia ada permusuhan dengan Yap Ki, sebetulnya bisa turun tangan di sini, namun dia bertekad untuk membawa Yap Ki pergi, bantah tikoh, kenapa dia harus berbuat demikian tanya Simkoh, mbak pek bukan orang tikun, sudah tentu ada maksud dan latar belakangnya, memangnya Yap Ki sendiri membawa rahasia apa berputar biji mati Simkoh. Baik, biar aku menggeledahnya, N.I.O. Tian lantas menimberung, dia seorang laki-laki, biarlah aku saja yang menggeledahnya, memangnya laki-laki tidak boleh ku geledah bantah Simkoh, aku justru senang menggeledah badan laki-laki, terutama laki-laki setampan ini, N.I.O. Tian menggigit bibir, mulutnya terkancing. Simkoh cekikikan senang, katanya, kalau kau cemburu, tunggu sebentar, nanti giliran buku geledah badanmu. Dengan tertawa genit dia membungkuk badan, tangan terulur membuka kancing baju di depan dada Yap Ki. Tapi baru saja tangannya menyentuh dada orang, tiba-tiba dia menjeret kaget, tangan ditarik balik seperti tergigit tular beracun. Tikoh mengerut alis, katanya, ada apa berteriak-teriak, memangnya kau belum pernah menyentuh laki-laki terunjuk rasa heran dan tak mengerti pada rona muka Simkoh, sahutnya, tapi, dia adalah perempuan, perempuan tersirap darah Tikoh, maksudmu ya kaya yang ini adalah perempuan ya, seratus persen perempuan, buah dadanya malah lebih montok dan lebih besar dari siangkuan siau siangpunya, berkilat biji metu, Tikoh, katanya tertawa dingin, Ting Hun Pin adalah laki-laki, Yak Ki malah jadi perempuan, sungguh kejadian yang menyenangkan. Simkoh rebut pisau di tangan N.I.O. Tian terus membacok. Pisau panjang ini berkilauan, teranggaman yang amat tajam, untuk memotong tangan orang, tentu segampang potong sayur. Tak nyana pada saat itu pula, Yak Ki yang semula rebah terkulai tak bergerak, mendadak balik badan, tahu-tahu kakinya melayang menendang perut Simkoh. Sudah tentu Simkoh tersirap dan mencelat mundur, kebetulan gak mundur ke depan N.I.O. Tian. Sejak tadi N.I.O. Tian memang sedang menunggu dirinya, secepat kilat tangan kanannya menutup lima hyacu di punggungnya berbareng tangan kiri melingkar memeluk pinggangnya. Seketika berubah air muka T.I.O. Benar, perempuan tulen yang tak berboleh ditawar lagi, kau bukan Yap Ki tanya T.I.O. tak mengerti. Yap Ki yang ini tertawa, katanya, Yap Ki sudah tentu adalah laki-laki sejati, laki-laki tulen, masakah mungkin aku ini Yap Ki kah siapa Ting Hun Pin oh, jadi kau inilah Ting Hun Pin, mini mukanya seperti baru saja digigit orang. Ting Hun Pin berdiri tak bergeming di tempatnya dengan tersenyum simpul. Ting Hun Pin menghampiri, katanya dengan tertawa, kau sedikit pun tidak mirip dengan aku, bukankah aku lebih cantik dari tampangmu memang di antara mereka tiada yang mirip. Tak tahan T.I.O. bertanya pula, jikalau kau ini Ting Hun Pin, lalu di mana Yap Ki sejak tadi Yap Ki sudah berada di sini, sahut Ting Hun Pin. Sejak tadi dia sudah berada di sini, malah sejak tadi sudah berada di hadapanmu, apakah N.I.O. Tian tanya T.I.K.O.H. N.I.O. Tian adalah N.I.O. Tian, dia bukan Yap Ki, rasanya hampir gila T.I.K.O. dibuatnya, teriaknya, siapakah sebenarnya Yap Ki? Aku inilah terdengar seseorang menjawab dengan suara kalem. Siapakah sebenarnya Yap Ki itu Ting Ling menjawab, aku inilah, aku inilah Yap Ki, mimiknya yang linglung seperti terpengaruh sihir dan pandangannya yang hampa, mendadak lenyap tak berbekas lagi, dalam waktu sekejap mendadak sudah berubah menjadi orang lain. T.I.K.O.H mengawasinya, mimik kagetnya sudah tidak kentara lagi, tiada menunjukkan perasaan apa-apa. Sekujur badannya seperti sudah mengejangkaku, sekeras kayu, dia juga merasakan dirinya tak ubahnya seperti sebatang kayu. Selama hidupnya belum pernah dia mengalami peristiwa yang benar-benar membuatnya kaget kelewat batas. Ting Hun Pin tertawa cekikikan, dari dalam bajunya dia keluarkan secarik sapu tangan sutera putih, dilemparkan kepada Yap Ki Seraya berkata, lekas bersihkan pupur dan gincu di mukamu itu, aku muak melihat tampangmu, kau muak tanya Yap Ki tertawa. Tapi banyak orang justru anggap aku teramat cantik, cantik kentut cemoh Ting Hun Pin. Jikalau tidak cantik, masakah ada orang anggap aku mirip Ting Hun Pin tak tahan Ting Hun Pin cekikikan geli, katanya, kalau rupaku mirip keadaanmu sekarang, sejak lama aku sudah menumbuk kepalaku sampai pecah, jikalau aku benar-benar mirip kau, tahukah kau apa yang akan kulakukan tanya Yap Ki. Ting Hun Pin membusungkan dada, katanya, aku begini memangnya tidak baik, bukannya tidak baik, cuma dadamu membusung terlalu tinggi, maka orang segera mengetahui penyamaranmu, seketika merah muka Ting Hun Pin, tiba-tiba dia ulur tangan membuka kancin baju Simkoh. Sejak tadi kepala Simkoh tertunduk, seperti mbah sempis, tak tahan dia berjingkrak kaget, serunya, apa yang ingin kau lakukan tidak apa-apa, tadi kau hendak menggeledah badanku, sekarang aku malah yang hendak menggeledah badanmu, aku ini selamanya tidak mau dirugikan, kalau mau geledah, tiba giliranku. Untuk menggeledahnya, pinta N.I.O. Tian. Tapi dia seorang perempuan, kenapa perempuan tidak boleh ku geledah? Aku justru senang menggeledah perempuan, terutama perempuan yang cantik dan montok, Ting Hun Pin tertawa besar. N.I.O. Tian pun ikut terloroh-loroh senang. Memang mereka pantas tertawa riang, karena sandiwara yang mereka lakukan sungguh amat baik dan sukses sekali. Mimik Tikoh seperti hendak menangis, tapi air matanya sudah kering siang. Kuan Xiao Sian sudah merebut boneka dari tangannya, katanya, Popo sayang, sayang Popo, ibu takkan biarkan kau direbut orang jahat, perhatiannya hanya tertuju kepada bonekanya itu, apapun yang terjadi, bukan saja dia tak peduli, memangnya dia tidak bisa turut campur. Bukankah anak-anak sering menganggap khayalannya selalu menjadi kenyataan? Tapi khayalan Tikoh justru sudah lenyap tak berbekas seperti asap yang tertiup angin lalu. Semula dia mengira semua orang sudah masuk ke dalam musliat dan tipu dayanya, sekarang baru dia insyaf bahwasannya dirinya lah yang sudah masuk perangkap Yap Kei, bukankah khayalannya mirip boneka di tangan gadis yang lingolung ini? Tak tahan akhirnya dia menghela nafas, katanya sambil mengawasi Yap Kei, baru sekarang aku mau percaya, kau percaya apa tanya Yap Kei? Aku percaya bahwa kau memang orang yang paling sukar dilayani dan paling ditakuti di kolong langit ini, aku mengakui, Ujar Yap Kei menghela nafas, aku memang bukan kuncu, berani mengakui bahwa dirinya bukan kuncu, juga bukan suatu hal yang gampang, kata Tikoh. Berani mengakui kekalahannya pun tidak gampang, Ujar Yap Kei. Kau sudah tahu bahwa kita beberapa rombongan orang menunggumu di sini Yap Kei manggut-manggut, maka kau bersekongkol dengan N.I.O. Tian, suruh dia sengaja bekerja bagi aku, supaya aku beranggapan bahwa Ting Ling adalah saudara kembar Ting Hun Pin, lalu membantu aku mengajukan usul dan akal segala, suruh aku menyalin Ting Ling menjadi Ting Hun Pin. Lalu kau muncul sebagai Ting Ling dan sengaja menyerahkan diri untuk ku tangkap yang benar aku ini memang Ting Ling loh. Kau ini Yap Kei atau Ting Ling Tikoh semakin bingung. Aku ini Yap Kei alias Ting Ling, Tikoh semakin tidak mengerti. Ting Ling adalah salah satu nama yang dulu ku pakai waktu kelana di Kang O, demikian Yap Kei menerangkan. Tikoh paham, katanya tertawa getir, seluruhnya berapa nama yang pernah kau pakai tidak banyak, semua nama yang pernah kau pakai, seluruhnya tenar agaknya nasibku memang mujur, agaknya aku memang tidak pantas memilih lawan seperti kau ini, kau salah pilih, selah Ting Hun Pin, tapi aku tidak salah pilih, sorot matanya yang jeli bening diliputi rasa hormat dan kasih mesra. Apakah selamanya kau tidak pernah bertengkar dengan dia? tanya Tikoh, siapa bilang tidak pernah, entah berapa kali aku bertengkar dengannya, sahut Ting Hun Pin, lalu dengan muka merah dia menambahkan, tapi tiga hari setelah kami bertengkar, ternyata aku sudah tidak betah, merindukan dan mencarinya, seharusnya sudah kuduga akan hal ini, ujar Tikoh. Apalah yang kau duga laki-laki seperti kekasihmu ini tidak banyak, jikalau aku jadi kau, aku pun takkan tega purikan dengannya, oleh karena itu aku selalu menjaga dan mengawasinya, supaya orang lain tidak sempat main-main terhadapnya, suara tawanya kedengarannya seperti suara raseh. Apapun yang telah terjadi, mimpi pun tak pernah kuduga bahwa kau lah yang menyaru jadi Yapke, walau Yapker ada di sini, yang benar harus selalu ada orang yang melindungi siausian, kalau aku yang melindungi dia, bukankah Ker yang paling aman benar? memang Ker yang paling aman, puji Tikoh, karena kau yang melindungi dan mengawasinya, bukan saja orang lain tidak mampu mengusiknya, Yapke pun takkan bisa menyentuhnya, bahwasannya Yapke, tak mungkin punya maksud terhadapnya. Agaknya kau amat yakin selalu aku punya keyakinan teguh, maka siapapun jangan harap mengadu domba, terpaksa Tikoh berpaling kepada Yapke, katanya, sungguh aku tidak menyangka kau hunsip tai hoat yang kugunakan ternyata tidak berguna sedikitpun terhadapmu, memang tiada gunanya, seharusnya aku sudah dapat menduganya, menduga apa khabarnya ibumu dulu juga dari mukau kita, tapi lantaran laki-laki sipek, 20 tahun yang lalu dia berani mengkhianati mukau, terunjuk sorot derita dari pandangan Yapke, agaknya dia tidak senang mendengar orang menyinggung persoalan ini. Oleh karena itu, Tikoh justru mengungkatnya, di dalam mukau ada sotoa Tianong dan sotoa Kongcu, ibumu adalah salah satu di antaranya, aku pun satu di antaranya, oleh karena itu seharusnya kau memanggilku kokoh, bibi, dan kau ingin membunuhku, tentunya itu pun salah satu dari sebabmu sabah itu, ujar Yapke. Tikoh pun menarik muka, katanya sinis, aku tidak menyangkal, murid-murid dari mukau, tiada satupun yang bisa lolos dari hukum undang-undang perguruan, ah, masa Yapke tidak percaya? Bukan saja orang yang bersangkutan selalu dikejar hukuman berat itu, sampah pun keturunannya takkan terhindar pula, aku harap Kasuka memahami satu hal, coba katakan ibuku sudah bukan anggota mukau lagi, sejak lama beliau sudah tiada sangkut pautnya dengan kalian, siapapun sekali dia masuk anggota mukau, selama hidupnya dia tetap menjadi warga mukau, hubungan tali-temali ini selamanya tak pernah putus, tawar suara Yapke, kalau kau seorang pintar, sekarang tidak pantas kau berkata demikian, kenapa sekarang agaknya kau harus menunggu hukuman apa yang akan ku jatuhkan kepadamu, maksudku hanya ingin supaya kau mengerti, debatikoh, di dalam aliran darahmu ada pula darah kita, asalkah suka berpaling dan kembali keharibaan kita, sembarang waktu kita akan menyambutmu dengan tangan terbuka, aku akan selalu ingat hal ini, ujar Yapke, yang terang dia tidak akan sudi kembali, selating humpin, kalau begitu kalian akan menyesal di kelak kemudian hari, kata tikoh, ketahuilah, akhir-akhir ini di puncak sinsan, Moka sudah menegakkan ajarannya dan membangun kembali kekuatannya, salah satu hasil keputusan dari pertemuan Sutoa Tian Ong dan Sutoa Kong Cu adalah menghukum berat setiap murid-murid murtad, oleh karena itu, kau memperingati aku supaya hati-hati, selama lima puluh tahun terakhir ini, hanya ada lima murid-murid murtad dalam Okau, empat di antaranya sudah mampus, jadi ketambahan aku semuanya lima tidak salah, kau adalah yang kelima, sayang sekali, aku masih segar bugar dan takkan gampang dibuat mati, kau dapat lolos untuk yang pertama dan belum tentu lolos untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya, sehari kau belum mampus, setiap detik setiap saat kau harus waspada, maka jangan harap di dalam mengarungi kehidupan sebagai manusia ini, kau bisa hidup tentram dan damai, aku cukup tahu, ujar Yapke, kau tidak peduli aku amat peduli, aku pun amat takut, kalau begitu, lekaslah ku bawa siangkuan siausian dan ikut aku pulang, tebuslah dosa dan hukumanmu dengan jasa-jasa baik, Yapke menyengir tawa, apa yang ku katakan bukan lelucon yang menggelikan, aku pun amat takut bila ada anjing menggigitku, tapi memangnya aku harus jadi anjing, makan tahi dan minum air seni tinghun pinter pingkal-pingkal, saking geli sampai ia memeluk perut dan terbungkuk-bungku. Sebaliknya selembar muka tikoh membesi hijau, sejak pertama aku tahu kalian mengatur tipu daya hendak menghadapi aku, tapi apa yang dilakukan sekarang bukan maksudku hendak menghadapi kalian, tikoh melengak keheranan. Jikalau untuk menghadapi kalian, hak kekatnya aku tidak perlu membuang banyak tenaga, sudah tentu kau pun tahu bahwa Witian Bing dan Mbakpek hendak menghadapimu, oleh karena itu kau sengaja memberi peluang kepada kami hingga berhasil, dan mereka dipaksa untuk bentrok dengan kami, semua pihak saling cakar dan bunuh, kau akan memungut keuntungannya, Yap Kei laleng geleng kepala sambil menghela nafas, ujarnya, kalau hanya untuk menghadapi Witian Bing dan Mbakpek, aku lebih tidak perlu memeras keringat, memangnya kau kira gampang menyuruhnya menyaruh jadi perempuan selating hunpin tertawa. Lalu untuk menghadapi siapa kau melakukan semua ini tanya tikoh, menghadapi seseorang yang lain. Orang ini jauh lebih menakutkan daripada kalian digabung menjadi satu, tikoh menyeringai ringin, dia tidak percaya. Kami kemari sebetulnya kalian tidak mungkin tahu, kata Yap Kei pula. Mau tidak mau tikoh harus mengakui hal ini. Tapi orang ini justru sudah tahu sebelumnya, oleh karena itu dia sengaja menyebarkan berita di luar supaya kalian meluruk kemari mencariku, beberapa bulan yang lalu, memang kita menerima sepucuk surat tanpa diketahui siapa pengirimnya, demikian tutur tikoh, yang tertulis di dalam surat adalah rahasiamu dengan siangkuan siau sian. Kalau tiada surat itu, hak kekatnya kita tidak punya maksud mengerjai kau, kalian menerima surat kaleng yang aneh, memangnya tidak merasa heran soalnya dia menjelaskan dalam suratnya bahwa kau adalah musuhnya, tujuan surat itu hanya ingin meminjam tangan kita untuk menuntut balas sakit hatinya, alasan yang masuk di akal, ujar Yap Kei. Setelah kita selidiki, ternyata apa yang ditulis dalam surat memang tidak bohong, oleh karena itu baru kami berkeputusan untuk turun tangan, demikian tikoh menjelaskan lebih lanjut, katanya, apakah kau tidak tahu siapa penulis surat itu untuk menebaknya pun tidak bisa, sahut Yap Kei. Gerak-gerikmu diketahui begitu jelas, tapi kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya justru karena itulah maka ku rasa amat menakutkan, ujar Yap Kei, kukira setelah kalian berhasil, dia akan muncul sendirinya, makakah selalu menunggunya. Sayangnya secara tidak sengaja kami membongkar rahasiamu, maka kau tidak sempat menunggu perkembangan lebih lanjut, agaknya dia memang tidak suka berhadapan langsung dengan aku, kalau tidak mengapa harus berlarut sedemikian jauh tiba-tiba tikoh tertawa, katanya, kenapa tidak segera kau tinggal pergi saja memangnya aku harus pergi demikian saja, kalau tidak pergi begini saja, memangnya kau hendak membunuhku lebih dulu Yap Kei tersenyum, katanya, apakah orang-orangmu kau tidak boleh dibunuh terserah kepadamu sendiri, yang terang aku berani tanggung, siapapun yang mencari gara-gara denganmu kau, dia takkan memperoleh hasil yang baik dan kau akan menyesal seumur hidup, Yap Kei hanya menyengir saja. Perlu ku peringatkan kepadamu, kata tikoh lebih lanjut, Li Xin Hoan pun tidak berani bermusuhan denganmu kau, apalagi kau. Jangan lupa kau membawa gadis boneka yang masih hijau, kalau terjadi apa-apa atas dirinya, kau takkan bisa memberikan pertanggungan jawab, tak tahan Yap Kei melirik ke arah Siang Kuan Xiao Xian. Saat mana Siang Kuan Xiao Xian sedang menggendong bonekanya dan menepuk-netuknya seperti menanah bobokan oro kecil. Kini dia angkat kepala sambil tertawa berseri, katanya, Popo sudah tidur, tadi kau menolongnya, sekarang kau boleh membopongnya. Bukankah sudah lama kau tidak pernah menggendongnya Yap Kei pelototkan matanya, katanya, dia ngompol tidak Popo anak sayang, dia tidak ngompol, sahut Siang Kuan Xiao Xian. Dengan langkah riang dan lincah dia datang menghampiri, pelan-pelan dan hati-hati dia angsurkan bonekanya kepada Yap Kei. Terpaksa Yap Kei menerimanya, katanya tertawa getir, biar aku membopongnya sebentar saja, biasanya aku gampang bosan. Siang Kuan Xiao Xian menarik tangan Ting Hun Pin, katanya tertawa, setelah dia, kau pun boleh membopongnya, lekas Ting Hun Pin geleng-geleng kepala, katanya, kemarin aku sudah membopongnya, pekerjaan yang meringankan hati tidak boleh dilakukan setiap hari, seperti juga orang makan gula-gula, tiba-tiba suaranya terputus, Rona mukanya berubah, matanya melotot kaget mengawasi Siang Kuan Xiao Xian, teriaknya tertahan, kau, baru sepatah kata tercetus dari mulutnya, seketika dia tersungkur jatuh. Pada saat yang sama, dari dalam perut boneka berbunyi plok, Rona mukanya Yap Kei seketika berubah, mendadak dia menjengking seperti orang kesakitan yang dipukul perutnya. Kedua tangannya terlepas, sehingga boneka tanah liat yang dipegangnya terlepas jatuh dan piar, hancur berantakan sebuah benda bundar kemilau ketika menggelundung keluar dari dalam pecahan boneka itu, kiranya itulah sebuah kepalaan baja yang dibuat sedemikian bagusnya dengan pegas-pegasnya yang kuat. Kedua tangan Yap Kei masih memeluk perutnya, saking sakit keringat dingin berketes-ketes, ingin bicara mulut hanya megap-megap. Siang Kuan Xiao Xian memonyongkan mulut, katanya, coba lihat, kau banting hancur potoku, tak heran perutmu kesakitan, Yap Kei mengawasinya, sorot matanya mengandung takut dan keheranan. Mendadak dia menggerung, kau, belum banyak ucapannya, dia sudah roboh tersungkur. Tikoh pun berubah air mukanya, perubahan yang beruntun ini sungguh amat mengejutkan hatinya. Hanya N.Y.O. Tian saja yang berdiri adem ayam mengulung senyum simpul, sebelah tangannya masih memeluk Simkoh. Sekilas Tikoh melotot kepadanya, lalu dia berpaling mengawasi Siang Kuan Xiao Xian. Siang Kuan Xiao Xian sedang berceritawa, tawa yang manis dan genit, sikapnya yang linglung kekanakan-kanakan tadi sudah tak berbekas lagi di mukanya. Oh, kau! Kiranya kau ujar Tikoh menghela nafas. Kau pun tak mengira bukan tanya Siang Kuan Xiao Xian. Sungguh, mimpi pun tak pernah ku kira, kau pun mengagumi aku. Tak mungkin aku tidak mengagumi kecerdikanmu. Siang Kuan Xiao Xian tepuk tangan gembira, tak nyana ada juga orang yang mengagumi aku. sungguh senang ke pati-pati, yak kai juga pasti mengagumimu. Ujar Tikoh, sepenuh hati dia melindungi kau, tak nyana bahwasannya kau tidak perlu dilindungi. Dengan seksama dia berusaha mencari diangkeladi orang yang hendak mencelakainya, tak nyana orang yang dicari-carinya adalah kau sendiri. Setelah menghela nafas dia berkata pula, yak kai, yak kai, kau kira dirimu pintar, anggap dirimu jempolan, yang benar seujung jari orang pun kau. Bukan apa-apanya, Siang Kuan Xiao Xian cekikikan, ujarnya. Apakah sudah lupa aku ini putrinya siapa sejak mula seharusnya aku ingat, sahut tikoh getir? Memang putri keturunan Siang Kuan Kim Hong dengan Lin Xian jimana mungkin seorang linglung. Tabir malah mulai menghilang, sinar lampu menjadi guram. Sinar mati Siang Kuan Xiao Xian malah menyala, siapapun yang melihat dirinya sekarang, takkan percaya bahwa gadis gede yang semula dianggap seperti boneka ini adalah gadis linglung yang berjiwa kanak-kanak. Agaknya AHWI pun kau kelabui, memang laki-laki dilahirkan untuk ditipu perempuan. Oleh mereka kira kau ini linglung, orang pikun, justru kebalikannya yang pikun bukan kau, tentunya dalam pandanganmu, mereka itulah baru benar-benar orang pikun, laki-laki yang tidak pikun memang sedikit jumlahnya, ujar Siang Kuan Xiao Xian. N.Y.O. Tian bukan sudah tentu dia bukan, hanya kau yang tahu rahasianya seorang gadis harus punya laki-laki yang menjadi sandarannya, kalau tidak bukankah ya akan selalu kesepian lalu siapa yang menulis serat itu. Kau atau dia sudah tentu dia yang menulis, tulisannya lebih elok dari tulisanku, agaknya rencanamu memang sempurna, tak heran Yap Kei sendiri pun kau kelabui, untuk mengelabui dia memang bukan kerja yang gampang, sayang sekali kau masih salah melakukan satu hal, hal apa seharusnya pihak kita tidak perlu kau jebloskan ke dalam pertikaian ini, ujar Tiko, sudah kukatakan peduli siapapun, bila berani cari gara-gara denganmu kau, dia tidak akan memperoleh manfaat apa-apa, malah bukan mustahil bencana akan selalu mengintainya. Demikian pula keadaanmu, siapa bilang aku hendak mencari permusuhan dengan kalian? Hak kekatnya aku tiada maksud ini, tapi kau, siangkuan siau siang menukas, tahukah kau kau cu kalian yang baru saja menduduki jabatannya ada mengikat janji dengan seseorang seketika berubah muka Tiko, sudah tentu dia tahu, namun tak pernah terpikir olehnya bahwa siangkuan siau siang pun mengetahui hal ini, bahwasannya hal itu amat rahasia. Siangkuan siau siang tertawa, katanya, tahukah kau siapakah orang yang mengikat janji dengan kacu kalian yang baru itu tiba-tiba bersinar biji matah, Tiko. Katanya, memangnya orang itu adalah kau. Seharusnya kau bisa menduganya, ujar siangkuan siau siang, toh kau tahu bahwa kau cu kalian adalah tokoh yang cerdik pandai dan cendut ya, nih hai lagi. Jikalau sebelumnya kita tiada ikatan janji, memangnya dia sudi hanya karena sepucuk surat kalian mengerahkan begitu banyak tenaga dan menghabiskan banyak energi. Siapa dia tahu bahwa surat itu adalah tulisanmu hal itu kulaksanakan setelah kita berunding cukup masak, mana mungkin dia tidak tahu. Tiko tertawa sekarang, katanya, setiap langkah kerjamu seolah-olah orang lain takkan pernah menduganya, kalau aku bukan orang seperti yang kau bayangkan, masakah kau cu kalian sudi berserikat dan mengikat janji segala dengan aku tak tahan. Simkoh yang masih lemas tertutup di peluk N.I.O. Tian itu menyeletuk, kalau kau adalah serikat kita, kenapa tidak segera kau bebaskan aku wah? Ya, hampir saja ku lupakan ujar siangkuan siau siang, N.I.O. Tian, kenapa tidak segera kau bebaskan hiat cunona ini N.I.O. Tian mengiakan. Dengan senyum di atap bukan telapak tangannya. Mendadak Simkoh menjerit mengerikan, darah menyembur dari mulutnya, badannya bergetar keras terus menjengking, ternyata tulang punggungnya tertepuk patah mentah-mentah. Siangkuan siau siang mengerut alis, katanya, aku hanya suruh kau membuka hiatunya, kenapa kau gunakan tenaga sekeras itu? Bukankah aku sudah membuka hiatunya tapi diakau pukul mampus? Tawar jawaban N.I.O. Tian, tugasku hanya membuka hiatunya, peduli dia hidup atau mati, Siangkuan siau siang tersenyum mewah, katanya, alasanmu memang masuk di akal, belum habis dia bicara, tiba-tiba tikoh melambung ke atas terus jumpalitan keluar, menerjang ke arah pintu. Sayang sekali sebelum dia melayang keluar, jalannya sudah buntu dicegat Siangkuan siau siang. Terpaksa dia beratkan badan melorot turun di tengah jalan. Tanpa membuang waktu, dengan kertak gigi sekali renggut dia tarik rambut kepalanya, sigap sekali jari-jari tangannya membalik melolos sebilah pisau melengkung. Di mana pisau berkelebat, bukan menyerang Siangkuan siau siang, tapi malah menusuk ke pundak sendiri. Tak nyana lengan baju Siangkuan siau siang terayun dan dari dalam lengan bajunya terbang seutas selendang sutra laksana. Ular sakti saja membelit pergelangan tangannya sehingga orang tak bisa berkutik lagi. Beringas muka tikoh, sentaknya, aku ingin mati pun tidak boleh. Sudah tentu kau boleh mampus, tapi aku tak ingin kau mampus di tanganmu sendiri. Aku toh tidak akan membunuhmu, aku tahu, tapi kau hendak menggunakan sincu hoat yat, golok sakti berubah darah, dari muh yatai hoat untuk menghadapiku. Waktu darahmu munkrat, asal sepetes saja menyentuh badanku, aku bisa mati, kan lebih baik kalau aku kau gorok saja dengan pisaumu. Kau juga tahu moh yatai hoat tidak banyak yang ku tahu, tapi sepuluh ilmu saktimu kau jelas ku ketahui, tiba-tiba dikoh pentang mulutnya, seperti hendak menggigit putus lidahnya. Tapi dagunya tiba-tiba dijepit, sakitnya luar biasa. Gerak-gerik siang kuan siausian seakan lebih cepat dari jalan pikirannya. Gemetar dingin sekujur badan tikoh. Tadi sudah ku katakan, sepuluh ilmu sakti darimu kau kalian tiada gunanya kau paparkan di hadapanku, malah aku bisa mendemonstrasikan dua macam di antaranya di hadapanmu, tiba-tiba dia lepaskan dagu tikoh, merebut pisau melengkung di tangan orang, terus diangsurkan ke dalam mulutnya, seperti makan pisang saja nikmatnya dia grogoti ujung pisau melengkung itu dan ditelan bulat-bulat. Lo dengan tersenyum dia berkata pula, kau saksikan sendiri, kiautitai hoat kalian bukankah aku pun bisa menggunakan mencotot biji metu, tikoh saking ngeri dan ketakutan, suaranya serak, kau, apa yang sebenarnya kau inginkan seharusnya kau tahu sendiri, kenapa masih tanya kepadaku kau adalah serikat kau cu, kenapa kau tega turun tangan sekeji ini kepada kami justru karena aku serikatnya, maka dia tidak akan menduga aku tega turun tangan keji terhadapmu, aku lebih leluasa dan boleh lega hati membunuh kalian, lalu dengan tersenyum sadis dia menambahkan, kau pernah bilang, mimpi pun orang tidak pernah menduga akan tindakan kami, belum habis dia bicara, tangannya tiba-tiba bergerak. Pisau melengkung yang tersisa separo tahu-tahu menghunjam tenggorokan tikoh melotot besar biji matu, tikoh, tak sempat mengeluarkan sepatah kata, pelan-pelan dia terjungkal roboh. Dengan mendorong siangkuan siausian mengawasi badan orang roboh, katanya menghela nafas, selamanya tak pernah terasa olehnya bahwa membunuh orang adalah kerja yang tak mengembirakan, kenapa banyak orang justru senang membunuh orang, bersambung ke jilid enam. Sampai jumpa di video selanjutnya.